Hai uh gadig-gadig I'm back seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya boleh dong gue minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen-komen apa aja Bang apa aja kita debat di kolom komentar kota Oke adik-adik ini dia hasil pertandingan MPL ID season 13 dari babak fase regular season di minggu kedua di hari yang pertama yaitu hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dimasal bukanya ada pertandingan rebellion isprat versus RRQ Jaya Jaya RRQ Jaya kali ini tidak menurunkan playmaker andalan mereka yaitu Skylar tidak diturunkan oleh pelatih friend Guardiola pelatih friend Guardiola lebih memilih menurunkan tiga roster yang gak jelas ini tiga roster drag system secara bersamaan kan diturunkan niatnya ingin melatih mental para pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain namun bukan melatih mental yang didapat malah kena mental Benny Kitty Banana dan Clyde drag system tiga player yang diturunkan oleh pelatih friend Guardiola tidak membuahkan hasil yang ada malah mendapatkan telur lah RRQ harus menerima kekalahan pahitnya dengan mengalami kekalahan dari rebellion isprat dengan skor dua jendol tanpa balas parmi dengan berat hati retako RRQ posisi memang yang kocak sih dari semua pihak dan kalangan dan semua komunitas banyak yang mencelak dan banyak yang kecewa kenapa player yang udah chemistry hampir terbangun malah player playernya diganti dengan kecilan kocak makanya jangan kebanyakan player player itu cukup tujuh atau enam player yang tidak usah banyak-banyakan pemain cadangan cukup satu aja sarkas lubang fakta kita kaget di match keduanya ada pertandingan ipos epic yang ada badaknya ya versus naga api aura fire Wow kedua tim sama-sama ingin meraih kemelangan agar tidak mendapatkan hujatan dan cacian semakin dalam dan semakin pedas Aura fire yang kembali menurunkan striker pembelian termahalnya dari Arsenal yaitu Cristiano Yawi kembali turunkan oleh pelatih Jose Mourinho ya guys ya namun sayang ipos glory walaupun namanya sudah diganti lezen ke glory tetap tidak membuahkan hasil saran buat ipos nggak usah ganti nama ganti logo wajah tambah ada badaknya dikit lah ada culanya gini hahaha ipos glory lagi dan lagi Israel ipos sederak sistem kembali menelan kekalahan dan sangat mengecewakan seluruh fansnya yang dibangka-banggakan mempunyai tiga gelar juara dunia kotak ipos epic yang harus ganti logo ada badaknya harus tumbang di tangan naga api aura fire dengan skor dua jendol tanpa balas barengi retago ipos epic Israel ipos drug system tiga kali kekalahan secara beruntun di MPL edisi 13 ini bukan satu perolehan yang sangat luar binasa enggak adik-adik hahaha kokan-kok adik itu dia untuk hasil pertandingan dari babak pas regular season di minggu kedua di area pertama kita kanjut untuk kelasemennya akan seperti apa ini dia kelasemen sementaranya adik-adik di minggu kedua di hari yang pertama di posisi pucuk atau di posisi number one ada bigetron alpha dengan gimret 100% dan poin empat kelas disusul di posisi kedua ada Dewa United isprat dengan 100% gimret dan empat poin sama-sama mengoleksi empat poin bigetron dan Dewa United dan begitupun match win-loss match red game win-loss nya gimretnya semuanya sama namun karena bigetron alpha lebih diuntungkan dari segi alfabet ya guys ya nama tim isprat bigetron huruf awalnya B jadi lebih diunggulkan dari segi alfabet abjad ya guys ya jadi ini kalau ada yang sama poinnya kayak gini lebih diuntungkan ya tim yang nama timnya abjad depannya itu yang pertama harusnya semuanya ganti hurufnya a-a-a-r-q a-rebellion agek aepos hahaha Oke langsung kita kanjut di posisi ketiga ada total Trigo isprat dengan poin tiga dan 80% gimret kelas posisi keempat ada onyx dengan dua poin dan 100% win rest dari satu kali kemenangan kelas onyx posisi kelima ada rrq jaya-jaya dengan poin minus satu kocak dengan gimret 40% wah ini perolehan yang sangat membagongkan untuk tim sekelas rrqx ya yang sudah mendatangkan dua player asing dari real Madrid masih mengalami kekalahan yang cukup apa namanya ya enggak masuk di akal lah di posisi keenam ada naga api aura fire dengan poin minus satu dan 43% gimret di posisi tim kocak posisi ketujuh ada rebellion isprat dengan minus satu dan 43% gimretnya posisi tim badut ada posisi ke-8 gifam dengan poin minus empat dan jendol persen gimret kocak belum mengalami satu kalipun kemenangan Israel gifam decision kali ini kayaknya bakalan kembali ke setelan pabrik hehehe di posisi juru kuncen adik-adik ada legenda kita yaitu ipos epic yang kali ini merubah namanya dari glory ke epic lagi dan sekaligus merubah logo tim ispratnya ada sedikit badaknya kalau ada badakan pasti yang asli ya yang asli ipos epic kali ini mengoleksi minus enam poin dan jendol satu persen kemenangan kocak ipos kenapa ya guys ya ipos di beberapa season terakhir ini terlihat sangat murung seperti macan terkurung dalam lubang buaya kocak semangat ipos semoga kau bisa comeback kasihan Bang ya berapa season ya tiga season coi pos benar-benar terpuruk padahal mereka punya sejarah yang bagus punyai tiga gelar juara dunia yang selalu dibanggakan oleh fansnya ada juara kejuaraan dunia m-series m1 ada juara apalah itu yang ciki-ciki gitu coi hehehe Oke gitu dia untuk kelasnya kita gantut untuk jadwal Bang let's go untuk jadwal di hari Sabtu hari besok hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 di match pembukanya ada pertandingan Bigetron Alpha versus tas isprod alter ego isprod yaitu pada pukul 15 jendol-jendol waktu Indonesia bagian Barat menangkan sistem besok 3 bl3 nabu burit bersama alter ego dan btr cak seru nih dong tas isprod versus Eman isprod di match keduanya ada pertandingan Royal Besti udah enggak disebut lagi derby Bang enggak karena udah beda kasta nih dong RRQ berhadapan dengan Onyx isprod yaitu pada pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat gunakan sistem besok 3 Skylar isprod versus kairi isprod kocak ya jelas lain ganti aja jangan Royal derby lah apalagi Royal Besti Besti apalah ini next ketiganya ada ipos Epic yang ada badaknya kali ini tambah logo baru ya guys ya versus gig gigfarm yaitu pada pukul 21 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan sistem besok 3 bo3 yes match-match kelas semua Bang ya untuk dimas ketiganya untuk hari Sabtu ipos versi gigfarm itu adalah perolehan perebutan tahta paling rendah di MPL ID 13 kocak siapakah yang akan menjadi juru kuncen di MPL ID 13 besok pembuktian ya kisah ipos versi gigfarm tim papan bawah lang the derby klasik ini harusnya sih dijuluk G nya ya enggak sih Oke garik untuk prediksi Bang prediksi dong untuk prediksi hari besok BTR versus alter ego kayaknya yang menang tas isprod si alter ego menang aja besok menangnya dua jendol kayaknya menang mudah alter ego apalagi tas jungler dari alter ego pembelian termahal dari Master United ya guys ya lagi on fire banget gua yakin alter ego bisa melumat habis BTR dan skor dua jendol untuk prediksi match kedua Royal Besti RRQ versus Onyx isprod hanya onyx akan menang mudah ya guys ya dengan skor dua jendol juga karena dilihat dari strategi pelatih friend Guardiola sudah terbaca ocaklah udah ganti-ganti player ganti-ganti roster apalah itu nggak jelas ayo onyx dong konsisten ya nggak sih nggak usah banyak player tapi menjanjikan gitu aja aja RRQ player nya aja sampai selosin yang belum kesempatan main minta main dikasih main jadinya acak-acakan men ocaklah minimal udahlah lima player aja lah nggak usah tambah cadangan-cadangan nggak usah lah ya nggak sih biar konsisten coplayernya besok RRQ akan kalah dua jendol lawan onyx kalau prediksi gua ipos versus gifambang besok kalau menurut gua ini susah diprediksi dah kenapa bang karena dua-duanya sama-sama tim-tim yang sedang down lagi underperform prediksi gua yang menang adalah Dewa United eh salah diklam diklam besok akan menang dan skor dua jendol dan ipos akan memperpanjang lost track nya telah Oke adik-adik segitu aja informasinya dari hasil pertandingan kelasemen dan untuk jadwalnya semoga berenfaat tidak ada unsur untuk merendahkan tim manapun tidak ada unsur untuk meninggikan tim manapun jika ada kesamaan nama latar dan belakang itu hanya satu buah fiktif belakang see you next video see you and goodbye you and bye-bye salam bertagang bye-bye